Yang pertama ada pertanyaan bagaimana mencintai Rasulullah s.a.w. padahal kita tak bertemu Saya ingin menjawabnya dengan singkat Bahwa ada sebuah hatis Rasul memberikan apresiasi kita berjumpa dengan Nabi Tapi dia punya komitmen yang begitu tinggi untuk mencintai, mentaati, mengikuti, dan menteladani baginda Rasulullah s.a.w. Dan mudah-mudahan itu termasuk kita Mencintai Rasulullah tidak harus berjumpa Mencintai Rasulullah bisa kita wujudkan dengan kita menteladaninya Kita mengikuti jejak langkahnya Kita jadikan ia sebagai standar dari keteladanan Kita punya komitmen kuat untuk senantiasa mentaatinya Itulah cara kita mencintai baginda Rasulullah s.a.w. Sementara kita tak berjumpa Kalau para sahabat bisa melindungi Nabi secara fisik di perang Uhud Kita juga bisa melakukan melindungi baginda Rasul Tapi tidak secara fisik Tetapi kita lindungi baginda Rasul s.a.w. Dengan menjaga, membela kehormatannya Dengan menjaga dan membela dengan cara Kita menjadikan Rasulullah s.a.w. Sebagai teladan Kemudian yang kedua Bukankah pada ayat yang lain Orang kafir tidak diringankan siksanya Ini masih berkait dengan pertanyaan Terkait dengan Paman baginda Rasulullah s.a.w. Yakni Paman Abu Talib Saya ingin menjawab dengan singkat Bahwa betul Ayat yang disebutkan Tetapi sifatnya umum Dan dari enam Pembagian tentang syafaat Ada bentuk syafaat yang keenam Dari baginda Rasulullah Dan itu sifatnya adalah khusus Meringankan siksa yang terjadi Dan itu hanya terjadi pada Paman baginda Rasulullah s.a.w. Yaitu Paman Abu Talib Kemudian meneladani Rasulullah Dengan hal-hal yang fisikal Secara umum Meneladani Rasulullah itu dalam seluruh keadaan Termasuk hal yang sifatnya fisik Tetapi itu semuanya harus diurai dengan dalil Harus diurai dengan penjabaran-penjabaran Kalau disebutkan misalkan Disini disebutkan terkait dengan berjanggut Memang ada sebuah nas hatis Rasulullah s.a.w. Berjanggut itu adalah bagian dari sunnah Yang disunahkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. Ada juga diantara Bapak-bapak ibu-ibu kemarin yang bertanya Terkait dengan posisi khabar Israeliyat Kami ingin sampaikan selintas saja Bahwa terkait dengan khabar Israeliyat Itu tiga hal yang penting untuk kita pegangi Pertama, berita Israeliyat Yang telah dikonfirmasi oleh Nas Al-Quran maupun hadis Dan itu dibenarkan Maka sikap kita membenarkannya Kemudian yang kedua Berita Israeliyat Yang sudah terkonfirmasi Dalam nas ayat maupun hadis Dan itu adalah kedustaan Dan sikap kita adalah mendustakannya Kemudian para ulama menyebutkan Ada yang ketiga Berita Israeliyat Yang belum mendapatkan Konfirmasi secara tegak Sampai pada kita Maka pedoman kita adalah Sebuah hadis dari baginda Rasulullah S.a.w. Yang diruatkan oleh Imam Al-Bukhari Dari sahabat mulia Abu Hurairah r.a Kata Rasulullah S.a.w. La tu sadduku ahlul kitab Janganlah engkau membenarkan Sepenuhnya informasi dari ahlul kitab Wala tu kandibuhum Dan jangan pula kau mendustakan Semuanya berita dari ahlul kitab Bagaimana posisional kita Kulu amanna Bima umsila ilaina Kami beriman kepada Apa yang Allah turunkan kepada kami Wama umsila ilaikum Dan apa yang Allah turunkan kepada kalian Demikian Rasulullah memberikan Panduan untuk kita Ketika kemarin kita menyebutkan Terkait dengan Proses penulisan Suluh Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah Ada yang bertanya dari kita Kalau Rasulullah Kemudian yang menghapus Dan menulisnya Bagaimana dengan status Rasulullah Sebagai ummi Mungkin saya yang menyampaikan Kurang jelas Ataupun seperti apa Mohon maaf Tapi saya ingin sebutkan disini Bahwa Ketika Rasulullah Salam dalam penulisan Perjanjian Hudaibiyah Posisi Rasulullah Adalah posisi yang ummi Tak pandai bahasa Tak pandai tulis Dan Rasulullah Meminta untuk ditunjukkan Mana lahat yang bunyinya Rasulullah itu Ketika Rasulullah Memerintahkan untuk menghapus Tapi begitu berat Sahabat Ali bin Abi Talib Untuk melakukannya Karena memang disitu Sesungguhnya Letak inti Daripada perjuangan itu Di belakang nama Nabi Muhammad itu Ada Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Kesitulah Nah ketika Ali bin Abi Talib Begitu berat Untuk melakukannya Maka Rasulullah Rasulullah Meminta untuk Bisa ditunjukkan Mana itu Tulisan Rasulullah itu Dan kemudian Setelah ditunjukkan Rasulullah yang menghapus Sendiri dan Rasulullah yang Memerintahkan Untuk diganti Dengan nama Abdullah Jadi Muhammad bin Abdullah Jadi itu semuanya Justru malah Menunjukkan Bahwa Rasulullah Itu berstatus Sebagai ummi Wallahu alam Yang terakhir Jika Rasulullah Menjadi teladan Dan sekaligus Standar keteladanan Bagaimana kita Menteladani Seseorang Saya kira pertanyaan Yang juga Penting Ketika kita Menteladani Seseorang Mungkin dia Tokoh kita Mungkin dia Guru kita Mungkin dia Sahabat kita Bahkan dia adalah Orang tua kita Maka Menteladani Selain Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu bukan titik Tapi koma Sebagaimana taat Kepada manusia Itu bukan titik Tapi koma Karena ada prinsip Dalam ketaatan La ta'adali Makhlukin Fi maksiatil khalik Tidak ada taat Kepada Makhluk Jika harus Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kepada Rasulullah Ketika kita Menteladani Yang lain Maka Boleh Terbuka Kita menteladani Yang lain Tapi bukan titik Tapi koma Sepanjang Orang tersebut Bersesuaian Dengan contoh Dan keteladanan Dari Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itulah makna Bahwa Rasulullah itu Bukan hanya Layak untuk Diteladani Tapi Rasulullah Juga harus Dijadikan Sebagai Barometer Keteladanan Salah satu Di antara Yang boleh kita Kaji Lebih mendalam lagi Bahwa kata Uswah dalam Al-Quran Ada di tiga tempat Dua Terkait dengan Nabi Allah Ibrahim Satu Terkait dengan Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tak satupun Makhluk Selain baginda Nabi Yang secara Tegas Diberikan Predikat Atau diberikan Legalitas Untuk diteladani Maka kita Boleh Menteladani Siapapun Sepanjang Orang tersebut Bersesuai Dengan Keteladanan Dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Demikian Terima kasih Sekali lagi Atas Apresiasi Dari Semua kita Dan Mohon maaf Barangkali ada Jawaban Yang kurang Berkenan Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Wallahu A'lam Biswa Bapak Bapak Ibu Saudaraku Seiman Dimanapun Berada Insyaallah Hari ini Kita akan Melanjutkan Satu Tema Dan Mohon izin Untuk Menampilkan Materi Yang Insyaallah Akan Kita bersama Untuk Membahasnya Tema Kita Hari ini Adalah Peta Atau Peta Dan Faktor Keberhasilan Da'wah Baginda Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pertemuan Pertama Dari Tujuh Kali Pertemuan Adalah Pengantar Pertemuan Yang Kedua Dan Ketiga Adalah Kita Menyamakan Persepsi Kita Tentang Diri Dan Kerasulan Baginda Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Serta Bagaimana Sikap Kita Karena Inti Daripada Da'wah Itu Adalah Da'inya Maka Kita Samakan Persepsi Kita Dulu Insyaallah Pertemuan Kali Ini Kita Akan Membahas Lebih Lanjut Ketika Rasul Mengemban Tugas Risalah Menyampaikan Da'wah Mengelurakan Da'wah Bagaimana Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Insyaallah Mohon Izin Nanti Secara Selintas Kita Akan Coba Untuk Tampilkan Peta Da'wah Rasulullah Selama 23 Tahun Kemudian Kita Pasti Akan Berkesimpulan Pada Satu Kesimpulan Jangankan Orang Beriman Orang Yang Tidak Beriman Terhadap Diri Dan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Saja Banyak Yang Berkesimpulan Bahwa Rasulullah Itu Adalah Orang Yang Sakses Orang Yang Tampil Dalam Kehidupan Sebagaimana Banyalah Disampaikan oleh Karen Armstrong Oleh Michael Hart Bahkan Menempatkan Nabi itu Adalah Tokoh Perubahan Di Poin Yang Pertama Pertanyaan Pertanyaan Yang Paling Mendasar Adalah Apa Faktor Keberhasilan Dari Dakwah Nabi Sebelum Kesana Saya Kira Baik Kalau Kemudian Kita Sejenak Melihat Ya Melihat Potret Masyarakat Terutama Kawasan Jazirah Arab Sebelum Diutusnya Berkinda Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Apalagi Sesi Yang Sebelum Ini Sebenarnya Adalah Sesi Tentang Jahiliah Belum Sepenuhnya Kita Bisa Membahasnya Oke Potret Jazirah Arab Sebelum Datangnya Islam Saya Ingin Mengingatkan Diri Saya Dan Kita Semuanya Tentang Karakteristik Jazirah Arab Selain Di Jazirah Arab Itu Ada Baitul Haram Ada Kaabah Juga Dia Menjadi Tempat Dilahirkan Baginda Rasul Sallallahu Wali Wasallam Dan Diutus Menjadi Seorang Nabi Bahkan Kalau Kita Nanti Coba Telah Lebih Dalam Sebenarnya Sebelum Nabi Allah Ibrahim Alaih Isallam Para Nabi Dan Rasul Itu Sudah Terbiasa Berada Di Kawasan Baitul Haram Bahkan Kalau Kita Merujuk Pada Apa Yang Disampaikan Oleh Doktor Di Dalam Kitab Sirah Nabi Al-Fidha Il-Qur'ani Wa-Sunnah Doktor Abu Syuhbah Itu Menyebutkan Yang Dilakukan Oleh Nabi Allah Ibrahim Dalam Membangun Kaabah Itu Bukan Membangun Dari Awal Yang Dilakukan Adalah Meninggikan Dari Pondasi Yang Ada Pondasi Yang Ada Itu Dibangun Oleh Para Malaikah Dan Kemudian Batu Pondasinya Adalah Diambil Dari Surga Nabi Allah Adam Alayhi Salam Dan Nabi Nabi Sebelum Nabi Allah Ibrahim Itu Semuanya Pernah Berada Di Kawasan Di Kawasan Baitul Haram Maka Yang Dilakukan Oleh Nabi Allah Ibrahim Bersama Dengan Putra Beliau Ismail Alayhi Salam Itu Adalah Meninggikan Bangunan Dari Yang Sudah Ada Pondasi Yang Sudah Ada Itulah Yang Dimaksud Dengan Membangun Kaabah Kemudian Juga Ada Analisa Bahwa Maka Itu Adalah Sentral Daripada Bumi Ini Saya Kira Saya Sekilas Saja Ini Menyebutkan Misalkan Baik Untuk Kita Renungkan Surat Ali Imran Ayat Yang 96 Kemudian Surah Al-Hajj Ayat Yang Kedua 27 Surat Ashura Ayat Yang Ketujuh Kemudian Ya Ini Adalah Sebuah Hasil Penelitian Dari Para Pakar Yang Telah Melakukan Diantaranya Adalah Yang Termuat Di dalam Majalah Warabiah SDC 237 Di bulan Agus Setahun 79 Di antaranya Berkesimpulan Bahwa Bahwa Makkah Merupakan Pusat Bumi Inilah Kesimpulan Yang Disampaikan Oleh Para Para Ahli Baik Sekilas Saja Kemudian Ini juga Satu Hal Yang Penting Untuk Disampaikan Adalah Bahwa Di Makkah Sebelum Diutusnya Baginda Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Sebuah Misi Besar Yaitu Mengumandangkan Perubahan Menggelorakan Perubahan Dari Satu Tatanan Kehidupan Yang Jahiliah Menuju Sebuah Tatanan Kehidupan Yang Dibimbing Oleh Wahyu Tatanan Kehidupan Yang Islami Makkah Yang Sering Disebut Sebagai Jahiliah Sesungguhnya Punya Struktur Pemerintahan Sekurang-kurangnya Saya ingin Menyebutkan Ada 13 Departemen Yang Ada Di Masa Kala Itu Mekah Satunya Orang Nomor Satu Di Mekah Adalah Abu Jahal Tapi Saya ingin Menyebut Tiga Nama Nama Yang Pertama Ada Nama Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Itu Adalah Salah Satu Menteri Dalam Kabinet Abu Jahal Dia Adalah Menteri Bia Jukai Dan Menteri Sosial Karena Dia Terpilih Dari Sukunya Karena Dia putra Terbaik Dari Sukunya Kemudian Ada Sahabat Omar Ibnul Khattab Dia Adalah Menteri Menteri Luar Negeri Dalam Kabinet Abu Jahal Dia Juga Terpilih Dari Sukunya Karena Dia Adalah Putra Terbaik Dari Suku Beliau Kemudian Yang Ketiga Ada Nama Abu Sofyan Abu Sofyan Itu Adalah Panglima Panglima Angkatan Bersenjatanya Itu Adalah Abu Sofyan Yang Saya Ingin Sebutkan Ini Kaitannya Dengan Apa Yang Disebutkan Oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Hiyarukum Fil Jahiliyah Hiyarukum Fil Islam Idha Fakahu Orang Yang Menjadi Pilihan Di Masa Jahiliyah Juga Akan Tetap Menjadi Pilihan Di Masa Islam Jika Dia Faham Jadi Dalam Kontek Ini Sesungguhnya Perubahan Yang Dilakukan Oleh Nabi Adalah Melakukan Perubahan Arah Perubahan Visi Hidup Perubahan Motivasi Dalam Menjalani Hidup Dan Kehidupan Dari Penghambaan Kepada Sesama Manusia Sesama Makhluk Menuju Kepada Penghambaan Hanya Kepada Allah Itulah Inti Daripada Tauhid Kehadiran Islam Bukan Menghancurkan Potensi Dasar Manusia Kehujuran Kehadiran Islam Bukanlah Meniadakan Potensi Yang Dimiliki Oleh Seseorang Tapi Yang Ada Adalah Dia Memberikan Arah Dia Memberikan Mendorong Untuk Melakukan Pengembangan Dan Saya Kira Itulah Diantara Hakikat Dari Sebuah Pendidikan Yang Harus Dilakukan Umar Ibn Al-Khatal Itu Bukan Direndahkan Gara-gara Islam Abu Bakar As-Sitiq Tidak Menjadi Rendah Gara-gara Islam Dari Orang Yang Dia Menjadi Orang Yang Ternama Pada Zamannya Di Kabinetnya Abu Jahal Tapi Ternyata Kemuliaan Abu Bakar Tetap Mulia Tapi Visinya Sudah Berbeda Visinya Adalah Visi Dunia Akherat Visinya Adalah Visi Akherat Visinya Adalah Menanam Padi Rumput Insyaallah Tumbuh Visinya Bukan Sependek Visi Dunia Seperti Menanam Rumput Karena Padi Tidak Mungkin Akan Tumbuh Itulah Maka Oleh Karena Itu Semangat Kita Untuk Menyapa Saudara-saudara Kita Yang Masih Berada Dalam Jurang Kemaksiatan Kemukaran Kekufuran Kesirikan Adalah Semangat Untuk Menyapa Semangat Untuk Semangat Semangat yang penuh Dengan kasih sayang Karena yang ingin Kita sampaikan Bukanlah Ingin Menjadikan Orang tersebut Rendah Bukanlah Ingin Merendahkan Orang Yang ingin Menghancurkan Kedudukan Seseorang Tidak Sama Sekali Tidak Dan Itulah Semangat Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Baik Kemudian Kalau Kita Lihat Posisi Jazirah Arab Yang Kemudian Didefinisikan Dengan Masyarakat Jahiliyah Dihadapkan Dengan Dua Kekuatan Superpower Superpower Timur Persia India Basisnya Adalah Mistik Superpower Barat Romawi Yunani Basisnya Adalah Rasionalistik Bahwa Hari ini Kita Berhadapan Dengan Tantangan Dari luar Maupun Tantangan Yang Timbul Dari Dalam Saya Kira Bukanlah Hal Baru Karena Hal Tersebut Juga Dialami Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Kalau Menurut Hitungan Hitungan Manusia Seperti Orang Yang Akan Membenturkan Kepala Ketembok Ketika Kemudian Seseorang Harus Membawa Nilai-nilai Islam Dalam Kehidupan Ini Tapi Sejarah Membuktikan Bahwa Ternyata Seorang Diri Bernama Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Petunjuk Dan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menyuarakan Sebuah Perubahan Dan Perubahan Itu Bergulir Bagaikan Sebu Bola Dan Ternyata Kemudian Menjadi Cahaya Di tengah Kehidupan Udi Dan Kemudian Tantangan Itu Dihadapi Dan Saya Kira Semangat Kita Semangat Ke arah Sana Bahwa Kemudian Kita Harus Berhadapan Dengan Ujian Saya Kira Itulah Sunatullah Fitari Gilhaq Sunatullah Hidakwati Ilallah Muwajah Adul Ibtila Inilah Sekilas Saya Kira Deskripsi Tentang Dua Kawasan Ini Dan Mungkin Kita Bisa Mendalami Dalam Kajian Kajian Yang Lain Oke Ya Bahkan Kalau Kita Lihat Peta Tentang Agama Ini Ada Hanifiyah Yahudi Nasrani Majusi Kalau Kita Mau Menyebut Ini Agama Sobiah Paganisme Dan Sebagainya Dan Peta Kawasannya Itu Tersebut Dulu Kawasan Yaman Seperti Apa Dulu Kawasan Nejet Seperti Apa Hijaz Seperti Apa Suriah Ira Iran Seperti Apa Semuanya Sudah Dipetakan Oleh Para Ahli Sejarah Dan Kita Baca Di Atlas Sirah Nabawiyah Maupun Atlas Al-Quran Kita Bisa Merujuk Kesana Tapi Poinnya Adalah Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berhadapan Dengan Sebuah Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Diliputi Tata nilai Yang jauh Dari Nilai-nilai Wahyu Dan itulah Yang dihadapi Nabi Dan Nabi Memulai Dari dirinya Rasulullah Memulai Dari keluarganya Rasulullah Memulai Dari sahabat-sahabatnya Rasulullah Malai Dari tempat Dimana Dia berada Dan Kemudian Pada akhirnya Dari Madinah Kemudian Bercahaya Anterodunia Nah Penyebutan Ini semuanya Saya ingin Maksudkan Adalah Dalam rangka Untuk Sekedar Mengingatkan Kembali Dan membangun Semangat Kita Bahwa kita Harus melakukan Sesuatu Kita harus Melakukan Sesuatu Bahwa melakukan Sesuatu Itu Maka oleh Karena itu Materi Hari ini Insyaallah Akan Berbicara Tentang Peta Dan Faktor-faktor Kesuksesan Itu Sekurang-kurangnya Ada Tiga poin Dalam Ringkasan Materi Ada Tiga poin Ringkasan Dari materi Pertama Adalah Da'wah Rasulullah S.A.W. Berlangsung Secara Bertahap Ada Marhal Yatid Da'wah Baik Ditinjau Dari Segi Materi Metode Maupun Media Da'wah Pada Setiap Tahapannya Berjalan Dengan Penuh Kesuksesan Dan Di poin Inilah Pentingnya Untuk Dikaji Karena Sekali Lagi Sejarah Bukanlah Berbicara Tentang Masa Lalu Sejarah Itu Adalah Berbicara Tentang Masa Lalu Dijadikan Sebagai Ibrah Untuk Masa Sekarang Dan Bagaimana Kita Menatap Masa Tiga Dimensi Kita Belajar Sejarah Bahkan Kita Bukan Hanya Belajar Sejarah Tapi Harus Belajar Dari Sejarah Ambil Ibrah Jangan Hanya Mengetahui Tentang Kisahnya Ini Yang Pertama Maka Sebuah Pekerjaan Da'wah Yang Dilakukan Tidak Mengenal Sebuah Tahapan Pasti Nanti Akan Menimbulkan Sebuah Persoalan Dua Di antara Faktor Utama Kesuksesan Da'wah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sekurang-kurangnya Nanti Mohon Bisa Dikoreksi Jika ada Yang salah Jika ada Yang memiliki Bacaan Yang lain Dari Buku-buku Tentang Tentang Teori Dari Da'wah Atau Buku-buku Tentang Da'wah Tentang Sirah Nafawiyah Sekurang-kurangnya Saya Menginventarisir Ada Tiga Ada Tiga Kata Kunci Kemenangan Itu Pertama Adalah Kesempurnaan Kesemurnaan Islam Itu Sendiri Dan Komprehensivitas Itu Modal Besar Modal Besar Ibarat Orang Berdagang Kalau Dia Itu Adalah Marketing Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Promosi Tentang Barangnya Barang Yang Kita Promosikan Barang Yang Kita Dagang Itu Adalah Barang Yang Sangat Layak Berkualitas Sangat Tinggi Dan Tidak Ada Tandingannya Itu Satu Modal Besar Kemudian Yang Kedua Adalah Kepribadian Rasulullah Sallam Sallam Dan Keteladanannya Ternyata Hanya Mengandalkan Barang Jualan Atau Barang Dagangan Atau Apalah Kita Mau Sebut Kalau Kita Coba Wujudkan Dalam Bentuk Bisnis Tidak Cukup Kita Sendiri Harus Berusaha Untuk Tampil Mengamalkan Islam Itu Justru Dari Diri Kita Dan Keluarga Kita Begitulah Rasulullah Mencontohkan Kalau Rasulullah Bicara Sabar Rasulullah Itu Orang Yang Paling Bersabar Kalau Rasulullah Itu Berbicara Tentang Pendukung Da'wah Keluarga Nabi Itu Adalah Pendukung Da'wah Tentu Tentu Ideal Bahwa Ada Tantangan Saya Kira Iya Dan Sangat Beragam Nanti Kalau Kita Lihat Kehidupan Keluarga Para Sahabat Kemudian Yang Ketiga Adalah Bahwa Semua Faktor Kesuksesan Yang Tiga Tadi Disebutkan Itu Memang Pada Akhirnya Harus Diimplementasikan Dan Bagaimana Rumusan Implementasinya Dalam Gerakan Dawa Hari Pilih Kalau Hanya Berhenti Pada Poin Yang Kedua Itu Kita Masih Belajar Tentang Masa Lalu Maka Apa Yang Kita Simpulkan Pada Poin Yang Kedua Terkait Dengan Masa Lalu Maka Kemudian Harus Kita Berusaha Untuk Implementasikan Dalam Kontek Hari Ini Disinilah Terjadi Pandangan Pandangan Para Ulama Terjadi Kemudian Analisa Analisa Tetapi Poin Yang Penting Adalah Sebagaimana Pertanyaan Juga Dari Sebagian Kita Pada Pertemuan Yang Lalu Dan Saya Senang Sekali Ketika Ada yang Mempertanyakan Tentang Habar Israel Dan Ini Memberikan Sinyal Kepada Kita Bahwa Di Dalam Kita Belajar Sirah Betul-betul Harus Juga Memilih Referensi Kemarin Saya Sudah Menyampaikan Sebuah Berita Gembira Bahwa Sekarang Ini Masya Allah Banyak Buku-buku Sirah Ditulis Dengan Komitmen Untuk Bisa Menghadirkan Data-data Yang Data-data Itu Dihadirkan Dengan Disiplin Sebagaimana Ilmu Hadis Nah Itu Sebuah Karya Yang Menurut saya Luar biasa Sebagaimana Buku Misalkan As-Sirah An-Nabawiyah Buku Tentang As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah Dokter Dia Umuri Misalkan Seperti Oke Nah Oleh karena itu Kita coba Untuk Lihat Sejenak Tentang Kesuksesan Da'wah Nabi Ini Peta Yang juga Pernah Saya Tampilkan Sebelumnya Peta ini Tentang Kesuksesan Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Kita bisa Mendalami Dan saya Punya Apa ya Usulan Begitu Ketika Kita Membaca Buku Sirah Dan saya Merekomendasikan Jika Diperlukan Untuk Yang Awal Itu Membaca Buku Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum Yang Ditulis Oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi Kenapa Buku ini Hanya Satu jilid Buku ini Hanya Satu jilid Dan Buku ini Ditulis Berdasarkan Kronologis Peristiwa Untuk Menjadi Kajian Pembuka Dari Kajian Sirah Nabawiyah Penting Saya kira Peta Yang Dihadapan Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Ini Mungkin Bisa Membantu Ketika Kita Membaca Buku Sirah Nabawiyah Yang Ditulis Oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi Karena Peta Ini Cenderung Dibuat Kita Buat Berdasarkan Tata Urutan Di Buku Yang ditulis Oleh Sayyaf Rahman Mubarak Furi Selain Itu Juga Buku Ini Adalah Hasil Sebuah Musabakah Perlombaan Penulisan Kitab Sirah Nabawiyah Yang Diselenggarakan Oleh Robitoh Alam Islami Dan Kitab Ar-Rahikul Maktum Yang Ditulis Dileh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi Ini Menjadi Atau Terpilih Menjadi Juara Satu Dari Penulisan Buku Sirah Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi Itu Adalah Ulama Asal Dari India Asal Dari India Punya Latar Belakang Disiplin Ilmu Yang Cukup Komprehensif Oleh Karena Itu Saya Kira Penting Itu Buku Misalkan Nanti Ada Buku Tentang Kitab Sirah Yang Ditulis Oleh Syekh Haikal Saya Lebih Cenderung Untuk Menyampaikan Bahwa Itu Sebaiknya Dibaca Kemudian Tapi Mendapatkan Gambaran Terlebih Dahulu Singkat Hanya Satu Jilid Dan Kalau Kemudian Kita Baca Itu Buku Kira-kira Bisa Kita Petakan Seperti Ini Kita Bisa Petakan Seperti Ini Saya Ingin Membaca Singkat Saja Dari Peta Ini Sebelum Kita Masuk Kepada Faktor Faktor Kesuksesannya Pertama Kalau Kita Lihat Ini Kalau Kita Lihat Di Paling Sebelah Kanan Ini Di Bangunan Peradaban Islam Yang Dibangun Oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Di Madinah Itu Diawali Dengan Pondasi Yang Cukup Kuat Tentang Akidah Al-Islam Yang Kemudian Nanti Berujung Berujung Kepada Sebuah Lahirnya Tatanan Kehidupan Yang Menegaskan Tentang Alamiya Dil Islam Alamiya Dil Islam Universalitas Islam Maka Nanti Dalam Petayang Lain Saya Coba Membahasakan Dengan Lahirnya Sebuah Peradaban Islam Dan Itu Dibangun Dari Landasan Akidah Yang Kokoh Dalam Kontek Ini Menarik Yang Disampaikan Oleh Sayyid Kutub Rahimahullah Beliau Menyebut Begini Kata Beliau Memang ada Mekah Ada Madinah Dan Tidak Mungkin Akan Ada Madinah Kalau Tidak Diawali Dengan Bangunan Dasar Yang Ada Di Mekah Ungkapan Ini Saya Kira Mengingatkan Kita Ketika Kita Berbicara Tentang Tatanan Kehidupan Yang Islami Ketika Kita Berbicara Tentang Sistem Masyarakat Islam Sistem Ekonomi Islam Bicara Tentang Apa Kalau kita Lihat Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh Ayah Habib Hirzin Tadi Menyampaikan Tentang Urgensi Hijrah 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 Di Di Antara Poin Yang Coba Kami Perhadapkan Adalah Apakah Da'wah Yang Dicontohkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Adalah Da'wah Yang Aswaiyah Da'wah Yang Asal-asalan Tidak Ada Perencanaan Tidak Terprogram Dengan Sebuah Keyakinan Bahwa Yang Penting Kan Kita Sudah Nyampaikan Yang Penting Kan Kita Sudah Ini Kita Gak Usah Ada Perencanaan Kita Gak Usah Ada Dan Sebagainya Hidayah Hidayah Itu Taufik Biyadillah Hidayah Itu Ada Di Tangan Allah Sallallahu Atau Sebenarnya Di Balik Peristiwa Hijrah Rasul Sallallahu Sallam Dari Mekah Menuju Ke Madinah Itu Ada Sebuah Perencanaan Yang Luar Biasa Ada Sebuah Manajemen Yang Luar Biasa Maka Kami Biasa Ada Sebuah Materi Perencanaan Dan Manajemen Da'wah Studi Kasusnya Adalah Tentang Hijrah Rasul Dan Sahabat Dari Mekah Menuju Kemadina Karena Faktanya Kadang-kadang Dai Di Lapangan Itu Kurang Punya Perhatian Terhadap Perencanaan Kurang Perhatian Terhadap Pertada'wah Kurang Ada Upaya Untuk Melakukan Apa Ya Pemetaan Terlebih Dahulu Sebelum Dia Menyampaikan Da'wah Bahkan Mohon Maaf Dalam Pertemuan Pertemuan Khatib Ketika Kemudian Kita Ajukan Sebuah Pertanyaan Anda Berkhutbah Di Satu Tempat Terjadwal Di Sana Dua Kali Dalam Satu Tahun Tiga Kali Dalam Satu Tahun Misalkan Pertanyaannya Apakah Anda Cukup Mengenali Tentang Masjid Dan Jamaah Dimana Tempat Yang Akan Anda Berkhutbah Disitu Adakah Data Yang Anda Dapatkan Dari Pengurus Masjid Tentang Sejauh Mana Pemahaman Islam Mereka Disana Sering Kita Tidak Mendapatkan Dan Mohon Maaf Bukan Sering Tidak Mendapatkan Tidak Ada Terpikir Untuk Bisa Mendapatkan Itu Dan Saya Kira Itu Menyelisihi Dengan Apa Yang Dicontohkan Oleh Baginda Rasulullah Rasulullah Itu Ada Perencanaan Ada Pendataan Yang Sangat Luar Biasa Saya Kira Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Ayah Habib Hirzin Tadi Betul Sekali Dan Dalam Kontek Peta Ini Saya Ingin Menyebutkan Bahwa Hijrah Itu Adalah Nukta Tuh Tahu Sebuah Tidak Perubahan Yang Sangat Luar Biasa Apalagi Nanti Kalau Kemudian Dilihat Atau Ditinjau Dari Sisi Politik Misalkan Bukankah Konsensus Yang disebut Dengan Mithagul Madinah Yang Orang Indonesia Kemudian Terinspirasi Dengan Sebutan Biagam Jakarta Apakah Sepenuhnya Terinspirasi Dengan Itu Tapi Sepertinya Begitu Mithagul Madinah Biagam Madinah Itu Sesuatu Yang Sangat Modern Pada Masanya Sesuatu Yang Sangat Maju Di Masanya Yang Belum Ada Pernah Konstitusi Tertulis Sebelum Itu Dan Ketika Orang Kemudian Maaf Kalau Kita Coba Lihat Peta Ini Dalam Kontek Fase Madinah Yang Yang Pertama 6 Tahun Bina Udaw Saya Sering Menyebutkan Begini Orang Sering Menyudutkan Upaya Untuk Bisa Menerapkan Syariat Islam Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Bahkan Di negeri Yang Mayoritas Muslim Seperti Indonesia Seringkali Ada Tuduhan Orang Mengatakan Bagaimana Mungkin Akan Bisa Dilakukan Negeri Ini Bukan Negeri Islam Muslim Saja Kan Juga Anda Negeri Yang Lain Seolah Mereka Berkesimpulan Bahwa Seolah Mereka Berkesimpulan Bahwa Bahwa Islam Itu hanya Akan Bisa Ditegakkan Di Sebuah Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Homogen Lupa Bahwa Islam Itu Justru Ditegakkan Pada Mulanya Dalam Kepemimpinan Rasulullah Di Tengah Masyarakat Heterogen Di Madinah Heterogen Gintas Di Madinah Itu Bisa Kita Lihat Di Dalam Sejarah Saya Kira Itu Ada Beberapa Beberapa Poin Poin Penting Untuk Kemudian Bisa Kita Kembangkan Dari Peta Ini Kita Bisa Kembangkan Dari Peta Ini Kemudian Juga Satu Yang Ketiga Yang Saya Coba Ingin Baca Dari Peta Ini Misalkan Kita Perlu Juga Mewaspadai Sebuah Gerakan Dakwah Yang Kita Seringkali Tidak Tahu Persis Ini Sebenarnya Sepenuhnya Agenda Dari Rahim Islam Rahim Kau Muslimin Atau Agenda Dari Yang Lain Ketika Awal Belajar Dikenalkan Kepadanya Islam Baru Kemudian Baru Dimulai Satu Dua Tiga Empat Bulan Begitu Lalu Sudah Langsung Berbicara Tentang Al-Qital Berbicara Tentang Al-Jihad Tapi Jihadnya Sudah Al-Jihad Al-Qitali Bahkan Al-Jihad Al-Qitali Itu Bukan Saja Al-Jihad Al-Qitali Ad-Difa'i Tapi Al-Jihad Al-Qitali Al-Hujum Bukan Perang Dalam Artian Defensif Tapi Perang Dalam Artian Offensif Akhirnya Terjadilah Gerakan Radikalisme Dalam Arti Terorisme Dalam Arti Kemudian Misalkan Menghalalkan Segala macam Cara Saya kira Kalau kita Lihat peta ini Itu dalam Kontek Bangunan Bangunan Tahapan Da'wah Nabi Sallallahu Al-Jihad Itu Masih Nanti Di Kemudian Hari Empat Tahun Terakhir Nanti Di Madinah Itu Baru Kemudian Ada Peristiwa Al-Qital Al-Hudumi Perang Dalam Artian Offensif Dan Itu Perlu Dijelaskan Kenapa Rasulullah Menyerang Khaybar Kenapa Rasulullah Kemudian Mendatangi Makkah Dengan 10.000 Pasukan Kenapa Rasulullah Kemudian Mendatangi Khunain Misalkan Itu Perlu Kemudian Dijelaskan Saya Kira Demikian Kita Berpacu Dengan Waktu Dan Kita Segera Akan Masuk Inilah Tiga Faktor Keberhasilan Kalau Kita Mau Lihat Petah Tadi Adalah Sebagai Sebuah Keberhasilan Sekurang-kurangnya Ada Tiga Ini Tentu Ini Bukan Bukan Apa Pembatasan Tiga Ini Adalah Kamal Yatul Islam Kesempurnaan Islam Dan Komprehensifitasnya Da'wah Yang Menjelaskan Bahwa Islam Itu Sempurna Bahwa Islam Itu Komprehensif Saya Kira Da'wah Yang Harus Terus Digalak Termasuk Yang Dilakukan Juga Sangat Penting Oleh Misalkan Oleh Teman-teman Di Triple IT Yang Menyuarakan Tentang Apa Namanya Epistemologi Islam Menepis Dikutumi Antara Ilmu-ilmu Sains Dengan Ilmu-ilmu Ulumu Syari Misalkan Kita Itu Harus Terus Kita Galakkan Karena Tanpa Umat Ini Memahami Bahwa Islam Ini Telah Sempurna Bahwa Islam Ini Telah Islam Komprehensif Saya Kira Kemudian Nanti Dia Tidak Akan Punya Pemikiran Yang Benar Tentang Islam Kemudian Yang Kedua Saya Kira Penting Adalah Syaksiyat Rasul Sallallahu Waktu 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 Saya Kira Ini Boleh Yang Paling Utama Justru Dialamatkan Kepada Para Dai Dialamatkan Kepada Syarah Bahwa Apa Yang Disampaikannya Itu Adalah Sesuatu Yang Apa Yang Dilakukannya Satu Antara Kata Dengan Perbuatan Satu Antara Teori Dengan Praktik Syaksiyat Rasul Sallallahu Waktu 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 Dan Itu Kesuksesan Kesuksesan Da'wah Nabi Itu Kalau Kita Lihat Semuanya Mengacu Kepada Ini Nah Ketika Kemudian Fikroh Islamnya Itu Benar Fikroh Islamnya Itu Baik Akidahnya Sahih Akidahnya Salimah Ibadahnya Sahih Ibadahnya Itu Benar Akhlaknya Gerimah Akhlaknya Itu Mulia Lalu Kemudian Fikrohnya Itu Benar Maka Disitulah Akan Mendatangkan Ma'iyatullah Wata'iyiduh Kebersamaan Allah Dan Pertolongannya Dengan Kata Lain Seringkali Kita Saya Ingin Mengalamatkan Pada Diri Saya Dan Saya Harus Koreksi Terhadap Diri Saya Ketika Saya Mengatakan Berhadapan Dengan Ujian Mata Nasrullah Kapan Datangnya Pertolongan Allah Ketika Ada tantangan Ada rintangan Kita Mengatakan Mata Nasrullah Kapan Datangnya Pertolongan Allah Maka 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 Nasrullah Kapan Datangnya Pertolongan Allah Kapan Keperbihakan Allah Akan Datang Sesungguhnya Harus Kita Jawab Harus Kita Jawab Dengan Benarnya Akidah Kita Dengan Benarnya Pandangan Kita Tentang Islam Dan Kemudian Komitmen Kita Untuk Mengamalkan Islam Baru Kemudian Kita Akan Berfikir Tentang Bagaimana Kemudian Pertolongan Allah Itu Akan Datang Inilah Maka Pertanyaannya Yang Kemudian Harus Dijawab Faktor-faktor Utama Keberhasilan Da'wah Rasulullah Itu Tetap Dan Terus Ada Ia Sudah Menjadi Realitas Dalam Sirah Nabawiyah Pertanyaan Yang Amat Mendasar Bagi Kita Adalah Bagaimana Faktor-faktor Tersebut Di Atas Bisa Menjadi Faktor Utama Keberhasilan Da'wah Saya kira Di sini Yang harus Kemudian Harus Dijawab Hari Ini Boleh Jadi Hanya Sekelumit Tetapi Perlu Kemudian Kita Tindak Lanjuti Nah Di antaranya Ini yang Kami Coba Untuk Coba Untuk Bisa Hadirkan Di antara Misalkan Kalau Betul Kita Yakin Bahwa Islam Itu Sempurna Islam Itu Komprehensif Maka Pertama Kita Harus Punya Komitmen Untuk Pemurunian Pemahaman Ajaran Islam Kemudian Harus Ada Upaya Untuk Pendalaman Ajaran Islam Bukan Hanya Di kulitnya Harus Ada Pendalaman Kita Juga Harus Terbiasa Untuk Pemastian Dalam Penukilan Misalkan Budaya Untuk Menghadirkan Referensi Budaya Untuk Menyebutkan Ini Di dalam Al-Quran Ayat Berapa Surat Berapa Dirijuk Dalam Kitab Tafsir Apa Lalu Kemudian Hadis-hadisnya Sahih Apa Tidak Ini Saya kira Harus menjadi Komit Bagian Dari Keyakinan Kita Bahwa Islam Itu Sumpurna Bahwa Islam Itu Sudah Kompetensif Nah Penting Saya Misalkan Dalam Apa Dalam Kontek Dakwah Yang Kecil Sederhana Di kampung Kampung Kami Mencoba Biasanya Di masyarakat Di daerah Itu Tidak Terbiasa Yang namanya Belajar Itu dengan Menulis Yang ada Adalah Jiping Jiping Itu Singkatan Ngaji Nguping Yang udah Dengerin Saja Bertahun-tahun Dia hadir Begitu Tapi Coba Kita Pelan-pelan Yang namanya Hadir Di majelis Taklim Itu Majelis Ilmu Itu Harus Dengan Membawa Al-Quran Belum Bisa Membaca Kitab Tafsir Dengan Terjemahannya Dengan Terjemahannya Dibawa Sambil Bawa Buku Sambil Bawa Bulpen Ketika Nanti Disebutkan Tentang Sesuatu Kita Sebutkan Coba Buka Surat Sekian Ayat Sekian Mereka Bukan Hanya Mendengar Kita Mereka Langsung Kita Ajak Berinteraksi Dengan Kitab Suci Al-Quran Kita Ajak Berinteraksi Langsung Dengan Kitab Suci Al-Quran Baru Kemudian Kita Jelaskan Maka Sekurang-kurangnya Dari Level Yang Dia Hanya Mendengar Tapi Kemudian Mereka Terlipat Dalam Proses Tadabur Langsung Dengan Kemudian Juga Perlu Mengetahui Tentang Pengetahuan Sejarah Pemikiran Islam Saya Kira Di dalam Kegiatan Yang Sekarang Ini Yang Diselenggarakan Oleh Triple IT Masya Allah Banyak Hal Yang Kita Mendapatkan Bagian Dari Penyajian Tentang Sejarah Pemikiran Islam Misalkan Ada Sejarah Tentang Teologi Misalkan Kemudian Ilmu Kalam Misalkan Kemudian Penguasaan Gerakan Gerakan Penentang Islam Jadi Bukan Hanya Soal Soal Apa Namanya Yang Satu Pandangan Tapi Juga Gerakan Gerakan Yang Bertentangan Atau Yang Menentang Da'wah Islam Ini Saya Kira Itu Inilah Kira-kira Modelnya Hampir Semuanya Seperti Itu Ya Nanti Saksi Artur Rasul Waktu Watu Kira-kira Apa Saja Agendanya Kemudian Ma'iyyatullah Wata'iyyiduhu Ini Apa Kemudian Agendanya Misalkan Ikhlas Beramal Untuk Allah Ini Satu Topik Pembahasan Tersendiri Dan Ini Bisa Dijabarkan Dalam Bentuk Kurikulum Kurikulum Pembinaan Da'i Kurikulum Pembinaan Para Do'at Saya Kira Kemudian Harus Di Antara Agenda Pentingnya Adalah Bagaimana Menguatkan Pada Aspek Ikhlas Dalam Beramal Karena Ini Persoalan Penting Misalkan Juga Menguatkan Pada Aspek Sabar Segala Rintangan Misalkan Nah Ini Kemudian Dijabarkan Dalam Bentuk Kurikulum Oke Kira-kira Kalau Kita Mau Satukan Dalam Bentuk Satu Lembar Inilah Kira-kira Dan Ini Seringkali Kami Menyampaikan Coba Ayo Sama-sama Menjadi Renungan Terutama Pada Diri Saya Sendiri Kalau Ini Kemudian Kita Bisa Koto Kopi Atau Kita Bisa Ceta Dan Kemudian Kita Coba Untuk Untuk Apa Kita Tempel Di Tempat Yang Sering Kita Lihat Ini Bisa Menjadi Satu Bahan Evaluasi Apakah Memang Dakwah Kita Ini Sudah Mengarah Kepada Kesuksesan Dan Kemudian Kita Punya Alasan Untuk Berharap Untuk Mendapatkan Kesuksesan Sebagaimana Yang Dicontohkan Dan Dipeladankan Oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Persis Seperti Nabi Tentu Tidak Mungkin Tetapi Sekurang-kurangnya Beberapa Persen Kita Yang Bisa Menteladani Dari Da'wah Baginda Rasulullah S.A.W. Saya Kira Itu Yang Bisa Dihantarkan Tepat Jam Lima Dan Mohon Maaf Di Ujung Agak Cepat Kami Menyampaikan Karena Waktu Terima Kasih Dan Saya Kembalikan Kepada Pak Saharan Kasim Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh S.A.W. S.A.W. S.A.W.